Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya gak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi gak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu gak ada dalilnya. Satupun gak ada hadithnya. Jadi gak ada. Sama dengan habis berdoa usap wajah. Gak ada. Ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Termasuk ikhwas kalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan itu. Dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap gak enak kalau gak salaman gitu kan. Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman. Tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita biasa di Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali gak ada tuntunannya ikhwas. Hati-hati. Jadi gak boleh. Gak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya. Bukan karena salamannya. Tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita. Muhammad SAW. Ikutilah beliau apapun sifatnya. Kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Kalau gak dilakukan jangan dilakukan. Selesai. Hidup akan bahagia.